Dan tentu merasa terhormat sekali juga sebagai anak muda, sebagai perempuan gitu ya, bahwa ternyata beliau memberikan kesempatan kepada kita untuk bergabung dan turut berkontribusi demi memajukan bangsa. Jadi Alhamdulillah, tadi saya memenuhi undangan dari Bapak Prabowo Subianto. Saya merasa sangat bersyukur ya Mas ya, semuanya di sini, karena diberi kesempatan oleh beliau untuk membantu di kabinet yang akan mendatang. Dan tentu merasa terhormat sekali juga sebagai anak muda, sebagai perempuan gitu ya, bahwa ternyata beliau memberikan kesempatan kepada kita untuk bergabung dan turut berkontribusi demi memajukan bangsa. Jadi saya sangat amat bersyukur, mudah-mudahan dengan amanah yang diberikan, saya bisa bekerja dengan maksimal. Saya mohon doanya ya, semuanya, karena ini tugas yang tidak gampang, tidak mudah. Tapi saya yakin dengan dukungan teman-teman di sini juga, kita bisa bekerja sama. Dan saya berkomitmen untuk mendukung nanti Bapak Menteri, Bapak atau Ibu Menteri yang menduduki posisi yang ditugaskan untuk kami ya, bidangnya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan terobosan-terobosan, bisa terlaksananya sinergitas antara Wakil Menteri dan juga Menteri kolaborasi, karena itu menjadi fondasi dari keberhasilan sebuah kementerian. I'm looking forward. Semoga kita bisa melakukan terobosan-terobosan yang dinantikan oleh bangsa dan negara. Kalau untuk bidangnya, nanti Bapak Prabowo, Bapak Presiden terpilih kita akan memberitahu teman-teman sekalian. Jadi mudah-mudahan kalau dikasih tahu sekarang, nanti enggak penasaran teman-teman. Tapi bahasa bidangnya spekifik. Kenapa? Intinya bidang ini, sektor ini berkontribusi cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita. Jadi mudah-mudahan ke depannya kita bisa mencapai, kalau Bapak Prabowo kan selalu menekankan 8 persen ya. Jadi semoga ini menjadi tujuan utama dan mengingat juga bahwa Indonesia saat ini bonus demografi ya, 68 persen dari total penduduk kita adalah dari kalangan produktif. Kita harus maksimal gitu, agar bisa mencapai target-target besar sebagai salah satu ekonomi terbesar, nomor 5, nomor 6 di dunia. Jadi ini menjadi PR tersendiri. Sudah ya? Terima kasih banyak. Ya, tadi beliau mengatakan terima kasih sudah membantu selama ini. Dan beliau juga tadi memberikan arahan untuk membantu beliau kembali nanti di masa pemerintahan beliau. Kita bicara banyak hal tadi ya, termasuk juga Pak Prabowo bicara soal tekad kita untuk jadi negara yang makmur, ya, negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kita juga bicara tadi soal apa, soal antisipasi-antisipasi terhadap misalnya kekuatan-kekuatan luar yang mencoba untuk mengganggu apa, kemajuan ekonomi kita, pembangunan-pembangunan yang sedang direncanakan oleh pemerintahan Bapak Prabowo. Kita tunggu nanti ya, pengumuman dari Bapak Presiden terpilih nanti ya, ketika sudah selesai pelantikan, beliau tentu akan mengumumkan, saya harus membantu di bagian apa. Tadi saya hanya bisa cerita soal apa yang kita bicarakan di dalam. Itu internal istana, Pak. Apa? Internal istana. Ya, kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti, ya gitu. Tentu mungkin tidak jauh-jauh dari hal yang selama ini juga saya tekuni. Tapi membantu di dalam istana atau di luar istana? Kita bikin rahasia dulu dikit, boleh kan? Boleh sepil atau tidak? Boleh sepil. Tadi sudah disipil. Yang jelas saya merasa terhormat ya, beliau meminta saya untuk bantu beliau di pemerintahan berikutnya. Menurut saya itu sebuah kehormatan yang besar. Dan buat saya, saya harus jalankan ini dengan sepenuh hati, ya. Dengan sepenuh hati untuk mendukung kesuksesan pemerintahan secara keseluruhan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Badan Usaha Kooperasi khususnya dan kemudian Pak Prabowo meminta saya gitu untuk mendorong Badan Usaha Kooperasi itu bisa besar lagi dan bisa masuk ke lingkup kegiatan-kegiatan yang banyak gitu. Dan terutama untuk meningkatkan ekonomi rakyat, partisipasi masyarakat juga dalam rangka untuk mengatasi kemiskinan gitu. Saya mungkin membantu di Kementerian Kooperasi. Wamen, Pak. Kita belum tahu, tunggu rintah saja. Intinya kita diminta untuk membantu Bapak dan kita akan selalu membantu dengan yang terbaik. Ya, yang terbaik. Kita diminta membantu Bapak ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu ya. Bidang apa, Pak? Bidang apa, Pak? Nanti diumumkan. Nanti diumumkan secara... Pengarahannya secara umum ya, secara umum yang penting, yang penting kita harus maksimum. Dan teman-teman minta tolong, ya minta tolong supaya ke depan kita bangun Indonesia yang lebih baik tanpa hoax, tanpa potongan-potongan yang membuat suasana kita semakin nggak enak. Intinya yuk saya mohon dukungan dan doa, mari kita tengok ke depan saja, yang belakang lalu berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lihat kamera? Hari ini saya juga dipanggil oleh Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, untuk diminta sama-sama membantu beliau. Pastinya kalau saya dalam bidang yang memang saya kuasai, kira-kira di generasi muda, badan kreatif, dan juga pekerja seni kurang lebih itu, mungkin nanti selebihnya dan lebih pastinya lagi, agar Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo yang nanti mengumumkannya. Tapi terima kasih. Tapi terentangan fakta integritas nggak? Sudah, terima kasih. Ini dah. Tapi berarti sudah rambung ya, Bang? Ya, pada hari ini jadi pemanggilan atau mengundang Wakil Menteri dan Kepala Badan sudah kita selesaikan. Mungkin masih ada 1-2, nanti yang dinamis, sampai dengan tanggal 18 atau terakhir 19 itu mungkin masih ada beberapa pertemuan-pertemuan. Itu maksudnya menunggu pertemuan Prabowo Mega sehingga nanti ada kader PDIP yang akan masuk atau seperti apa, Bang? Ya, soal pertemuan kan sudah disampaikan, pasti ketemu. Untuk hal-hal lain nanti kita akan sampaikan pada waktunya kepada media. Pak Gasko, tadi Pak Pram sudah datang membawa pesan apa Pak Gasko, Pak Pram tadi? Pesannya? Atau keperluannya Pak tadi? Ya, pesan ke Pak Prabowo ya saya nggak dengar tadi. Tapi ini bagi kapasitasnya sebagai calon pembangunan itu seperti apa, Bang? Saya juga nggak dengar tadi. Oke, tapi pasti Mas Pram sebelumnya sudah komunikasi ke Bang Dasko dulu dong sebelum datang. Iya kan kalau komunikasi mau datang, iya kan saya tinggal sampai. Siapa yang mengutus siapa sih Bang? Pak Pramono yang ingin datang atau Pak Prabowo yang mengutus siapa? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Mas, selain UAM dan Kepala Badan, hari ini juga ada soal utusan semacam staff khusus presidenan gitu ya Bangnya? Jadi tadi ada beberapa yang kemudian diundang, sehingga nanti kita pada waktunya akan disampaikan kepada media. Nah tadi itu nama-nama yang diundang pun nanti masih dalam pertimbangan-pertimbangan yang akan diputuskan pada waktunya. Demikian. Soal besok diambilan, jadi kemana Pak Dasko pembekalan? Besok pagi ada pembekalan, jam 8 pagi sudah mulai. 8 pagi sudah mulai, siapa aja Bang yang akan mengisi bicaranya? Pak Prabowo sendiri, Mas Nidran? Besok direncanakan, waktunya terpilih akan hadir. Itu hanya satu hari. Jadi itu Menteri dan Wakil Menteri semua dijadikan satu ya Bang Dasko ya? Untuk pelatihan besok. Saya belum tahu apakah Menteri dan Wakil Menteri, tapi besok yang pasti ada pembekalan. Pak Jokowi juga akan memberikan pembekalan enggak Bang? Atau Pak Prabowo aja? Atau Pak Prabowo aja? Udah. Ini udah selesai ya? Pembekalannya Menterinya Pak Prabowo. Oh berarti Pak Prabowo aja ya? Di Ambalang berarti Bang Dasko? Pembekalannya Bang? Eh? Pembekalannya di Ambalang? Iya di Ambalang. Oke ya Bang. Besok SNG TV boleh masuk kan Bang? Belum tahu. Belum tahu. Yang pertama yang nanti ingin ini kita君 Mess дог last ni我们 harpati непadalatan. Ah ... Coleodo. Tunggu.